Sementara itu Saudara Soal menjadikan Ganjar sebagai Cawapres Prabowo Subianto, Ketua DPC Pd Perjuangan Kota Solo, Jawa Tengah, F.X.H.D. Rudiatmo, angkat bicara. Ia menilai Ganjar Pranowo adalah kader partai pemenang pemilu yang sudah seharusnya menjadi calon presiden. Apalagi Ketua Umum Pd Perjuangan Megawati Soekarno Putri sudah menegaskan calon presiden PDIP adalah kader internal partai. Elit-elit itu berpacana boleh-boleh saja. Namun saya sebagai kader partai, sebagai Ketua DPC Partai, semua tetap Ketua Umum. Dan PDI Perjuangan itu punya hak penuh untuk mencalonkan kadernya menjadi presiden. Kemarin kan Ibu Ketua Umum sudah menyampaikan di HUD bahwa calon presiden dari kader sendiri. Kadernya siapa kan baru kita nunggu rekomendasi dari Ketua Umum saja. Artinya memang Pak Ganjar misalnya dicapreskan oleh ketum, ya sudah berarti capres bukan cawa pres. Oh iya jelas, ya tidak mungkin lah. Maksudnya pemenang pemilu Mbak Pres, kan sesuai dengan perolehan suara kan memenuhi syarat tau kita di perjuangan. Namun semua tergantung pada Ketua Umum Partai. Kalau saya ini Ketua Umum Partai, Ibu Meka menyampaikan ini yang direkom, hukumnya wajib dilaksanakan dan dimenangkan. Namun saya yakin Ketua Umum PDI Perjuangan ini adalah sosok negarawan yang punya kearifan dan kebijaksanaan untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan pribadi, keluarga maupun kelompok. Terima kasih telah menonton!